assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru 2022 semoga tahun ini bisa jadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan pastinya semakin sukses amin ya robbal alamin balik lagi ke channel saya Husni Busro kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP ini HP yang saya gunakan HP Xiaomi kita lihat dulu ya HP Xiaomi nya kita cek di pengaturan Coba kita geser power kita masuk ke pengaturan HP dulu ya ini dia pengaturan HP kita masuk ke tentang ponsel paling atas ini dia tipe HPnya Xiaomi Redmi 5A jadi saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Xiaomi Redmi 5A ke TV ini HPnya dan menggunakan satu alat yaitu any case dongle ini dia alatnya ya any case dongle bentuknya seperti ini ya ini dus any case nya jangan salah ya ini HDMI dongle seperti ini dibuka juga tempatnya rapi seperti ini di dalamnya dapat bantuan cara menggunakan any case nya dan juga mendapatkan kabel pendek seperti ini tapi walaupun pakai kabel tidak tetap wireless ya jadi tetap tidak colokin ke HP jadi cuma colokin ke TV ini dia yang USB besar kita colokin saja ke kepala charger nya tetapi kepala charger nya dari HP kita sendiri ya karena tidak dapat dari any case nya kita colokin saja seperti ini USB besar ini USB besar colokin ke kepala charger seperti ini dan USB kecil colokin ke any case seperti ini ya oke kalau sudah ini ada satu lagi yang ada rusak WV ini buat antena saja ya jadi nggak usah jawabain ini sebagai antena saja selanjutnya ke TV saja selanjutnya ke TV saja ini dia TV yang saya gunakan merek polytron tetapi TV merek lainnya sama saja nggak apa-apa dan kita membutuhkan lubang seperti lubang listrik ya colokan buat kita colokin kepala charger nya nah ini ini kepala charger nya kita colokin saja ke sini otomatis di any case nya nyala seperti ini ya tuh any case nya nyala kalau bisa nyala kita colokin saja any case nya ke lubang HDMI yang ada di TV ini lubang HDMI di TV nya di bawah sini ini agak sesuai jadi saya menggunakan alat bantu yaitu kabel HDMI ke HDMI jadi kalau tanpa menggunakan kabel ini nggak masalah tinggal dicolokin saja ke lubang HDMI yang di TV seperti ini ya ini cuma buat alat bantu saja selanjutnya kita ke TV nya dan nyalain dulu televisi nya ini tunggu saja sampai televisi nya menyala ini dia selanjutnya kita ambil remote nya lagi terus kita ketik pengaturan di remote nya ini pengaturannya kita pindahin dulu dari TV ke HDMI karena kita menggunakan HDMI jadi kita pilih HDMI ya ini tampilan any case nya di TV ya seperti ini ini tampilan any case nya di TV tapi terus kita ambil dulu HP nya HP Xiaomi Redmi 5A nya kita masuk dulu ke pengaturan terus kita nyalakan saja WiFi nya ini kita pilih WiFi ini WiFi nya kita klik saja dan masukkan sandi sandi nya ada di layar TV ini yang PSK 1-8 jadi kita tulis saja 1,2,3,4,5,6,7,8 disini ya sebagai sandi nya kita tulis saja kita perlihatkan biar tidak salah nulisnya kita tulis kita tulis dulu ya ini dia 1,2,3,4,5,6,7,8 kita klik sambungkan dan any case nya tersambung any case terpaca di HP nya seperti ini kalau sudah kita tinggal kembali saja HP nya taruh dulu kita kembali ke layar TV nya ini di TV nya any case nya yang on masih di IP mode dan di Migratus mode off kita klik kita kembali ke any case nya ada satu tombol kita klik saja di any case nya otomatis yang on di Migratus mode dan yang off IP mode seperti ini ya jadi yang off IP mode dan yang on Miracus mode ya tinggal kita sambungkan saja HP nya ke TV ya jangan lupa ya kalau yang di atas buat IPhone kalau yang ada gambar IPhone nya kalau di bawah buat Android atau laptop atau PC di bawah ini HP Xiaomi Redmi 5A nya kita masuk ke pengaturan ini cara mengubukkannya kita masuk ke pengaturan jadi tanpa menggunakan aplikasi lagi ya terus kita geser ke bawah saja kita pilih lainnya terus kita pilih proyeksi ini kita pilih yang paling atas yang tulisan proyeksi aktifkan proyeksi aktifkan proyeksi kita tunggu aktifkan saja proyeksi kita tunggu aktifkan saja proyeksi sedang mencari any case nya ini any case nya terbaca kita perlihatkan sama kalau sudah kita klik saja any case nya sedang terhubung tunggu saja kita klik saja any case nya sedang terhubung kita tunggu saja dan HP Xiaomi Redmi 5A nya berhasil ke TV seperti ini ya jadi Xiaomi Redmi 5A nya berhasil ke TV kita lihat dulu di HP di ini kita masuk pengaturan ini dia Xiaomi Redmi 5A TV ya seperti ini cukup mudah ya jangan di skip biar enggak ada kesalahan biar enggak ada salah paham atau bekas fokus bisa membuka YouTube juga dengan menggunakan internet maupun Wifi sama saja tapi kalau tidak mempunyai internet bisa berhubung saja tetapi otomatis kita masih bisa internetan nih pasti menyenangkan sekali bisa buka YouTube di TV apalagi anak-anak bisa heboh rame banget paling seru nonton nobar nobar HP ke TV kita perpisah saja biar lebih mantep nontonnya ini lebih puas pastinya layarnya juga HD ya di TV jadi enak lah buat ditonton pastinya jelas ditonton layarnya juga pas seperti HP sama saja cuma lebih lebar lebih lebar saja kalau di HP yang agak kecil ini kita contoh buat nonton yang lainnya ini kalau yang suka-suka cerama bisa nonton di sini ini jadi terlebih di HP mending di TV jadi lebih mantep pastinya tulisannya juga pasti lebih besar seperti ini jadi tetangga pada heran-heran nantinya wah HPnya masuk ke TV seperti ini seperti ini dan pastinya pada kepo inilah caranya ya cara menghubungkannya seperti ini ya sesuai video tuh oke sudah ya kita kembali saja dan gimana cara mengeluarkan HP ke TV nya cukup mudah tinggal kita masuk saja ke pengaturan ya pengaturan HP terus kita pilih pilih lainnya lagi ini klik yang lainnya pilih saja lainnya terus kita pilih proyeksi terus kita matikan atau offkan proyeksi nya dan tinggal kembali saja HPnya otomatis layar TV kembali ke tampilan Anycast seperti ini ya tampil menu Anycast selanjutnya kita ambil remote nya dan kita klik pengaturan terus kita pilih geser ke atas untuk terhubung ke TV kembali klik oke jangan lupa kita kecilin saja selanjutnya kita ke kepala cacutnya kita cabut kita taruh di bawah terus Anycast nya kita taruh di samping buat kita tonton kapan saja Insya Allah aman terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih